26 Quote dan Kata Bijak Ahmad Mustafa Bisri Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus dilahirkan di Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 10 Agustus tahun 1944. Gusmus adalah seorang kiai, penyair, novelis, pelukis, budayawan dan cendi kiawan muslim. Ia telah memberi warna baru pada peta perjalanan kehidupan sosial dan politik para ulama. Beliau adalah seorang kiai yang bersahaja, bukan kiai yang ambisius dan juga kiai pembelajar bagi para ulama dan umat. Merasa tidak cocok dengan dunia politik, Gusmus yang menguasai tiga bahasa yakni bahasa Arab, Inggris dan Perancis ini lebih banyak berkiprah sebagai kutub buku dan penulis buku. Tentu, di samping jabatannya sebagai Rais Syurya Pebenu, anggota Dewan Penasihat DPP PKB, dan tentu saja pimpinan pondok pesantren di Rembang. Di antara karyanya adalah, Ensiklopedi Ijmak, Proses Kebahagiaan, Pokok-Pokok Agama, Kimaya Saadah, Nyamuk Yang Perkasa dan Awas, Manusia. Serta kumpulan puisi Ohoy, Tadarus, Pahlawan dan Tikus, Rubayat Angin dan Rumput, dan lainnya. Berikut kuot dan kata bijak Ahmad Mustafa Bisri. 1. Orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri, sulit bisa melihat kelebihan-kelebihan orang lain. 2. Geram pada malam tak hilangkan kelam, murka pada siang tak sirnakan bayang. 3. Malaikat tidak pernah salah, setan tidak pernah benar. Manusia bisa salah dan benar, maka kita dianjurkan saling mengingatkan bukan menyalahkan. 4. Penampilan luar orang belum tentu menggambarkan pribadinya, bahkan seringkali kita terkecoh kalau hanya melihat penampilan seseorang. 5. Bukankah kita sering melihat orang yang tampaknya sopan dan halus, ternyata tabiatnya suka menghasut. 5. Sebelum menendang, perlu engkau sadari bahwa engkau akan berdiri dengan satu kaki saja. 6. Boleh berhenti sekolah, tapi jangan berhenti belajar. 7. Iman tidaklah sekedar ucapan, tapi amanah dan tanggung jawab. 8. Ada yang sibuk memperdebatkan ibadah, hingga tak sempat ibadah. 9. Menghormati orang lain adalah bagian dari menghormati diri sendiri. 10. Caci maki dan fitnah sama sekali bukanlah argumentasi dan jauh dari akhlak islami. 11. Orang itu kan macam-macam tabiatnya. Ada yang kasar, ada yang lembut. Ada yang sopan, ada yang tidak. Kita sendiri memang harus berusaha menjadi orang yang lembut dan sopan, tapi kan tidak harus membenci mereka yang belum bisa bersikap begitu. 12. Kecantikan batiniahmu dapat memperelok lahiriyahmu dan tidak sebaliknya. 13. Berusahalah membalas kebaikan orang, meski dengan sekedar berdoa baik untuknya. Tapi janganlah mengharap balasan keabaikanmu kepada orang. 14. Kerendahanmu tidak akan terangkat dengan merendahkan orang lain. 15. Orang yang hanya mendengarkan suaranya sendiri, apa bedanya dengan orang tuli? 16. Berbuat baik sajalah dan biarkan mereka yang menerima kebaikanmu yang mengingatnya. 17. Sombong ialah lebihan ketololan di mana pemiliknya tak tahu harus dikemanakan. 18. Berbahagialah mereka yang tidak mempunyai sesuatu untuk dikatakan dan diam. 19. Tradisi yang baik memang perlu kita lestarikan, tapi yang buruk apa mesti kita lestarikan, kalau begitu apa bedanya kita dengan kaum jahiliah yang dahulu mengecam nabi kita yang mereka anggap merusak tradisi yang sudah lama dijalankan nenek moyang mereka. 20. Kebencian yang bercampur dengan iri dengki menyebabkan orang kalap dan seringkali menghalalkan segala cara. 21. Persoalan pribadi kita janganlah kita biarkan mempengaruhi dan merusak hubungan baik kita dengan sesama. 22. Masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan. Marilah saling melengkapi dan menyempurnakan untuk mencapai kebahagiaan sempurna, kebahagiaan kita bersama. 23. Berpikirlah sebelum bertindak, mencakup juga berpikir sebelum bicara dan sebelum menulis. 24. Cobaan yang berupa anugerah tidak kalah gawatnya dibanding cobaan yang berupa penderitaan. 25. Kalau kita boleh meyakini pendapat kita sendiri, mengapa orang lain tidak boleh meyakini pendapatnya? 26. Sering-sering memamerkan kegagahan seringkali malah menunjukkan kekerdilan. 27. Sering-sering memamerkan kekagahan seringkali malah menunjukkan kekerdilan.